Video 552 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat Sehat ini video saya yang ke 552 yang akan menjelaskan tentang standar 2.8 P3 kinerja pelayanan UKM kriteria 2.8.4 penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan secara periodik untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM Ini merupakan video yang terakhir dari bab 2 Ada pun pokok pikiran dari kriteria 2.8.4 meliputi A. Kepala Puskesmas Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM bertanggung jawab dalam membudayakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan konsisten dengan visi, misi, dan tujuan Puskesmas B. Kepala Puskesmas bersama PJ UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menetapkan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja pelayan UKM C. Kepala Puskesmas bersama PJ UKM perlu melakukan penilaian terhadap kinerja pelayan UKM secara periodik D. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas dan melakukan perbaikan jika hasil penilaian kinerja tidak mencapai target yang diharapkan E. Penilaian tersebut dilakukan dalam rapat Kepala Puskesmas bersama dengan PJ UKM Puskesmas, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 2.8.4 itu meliputi A. Kepala Puskesmas PJ UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pembahasan penilaian kinerja paling sedikit 2 kali dalam setahun Di ini adus ada regulasinya, kemudian akan ada dokumen bukti dan pewancara Kemudian B. Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaian kinerja pelayanan UKM Di sini berarti harus disiapkan RTL dari hasil pembahasan penilaian kinerja pelayanan Kemudian pokok pikiran C. Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota Berarti ini berupa dokumen ya Lalu D. Ada hasil bukti pembahasan balik atau feedback dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota terhadap laporan hasil penilaian kinerja pelayanan UKM Ini berarti yang diminta adalah dokumen Kemudian elemen penilaian E. Hasil umpan balik atau feedback dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota ditindak lanjuti Ini diperlukan dokumen Seperti sehat kita lihat di layar video slide yang menjelaskan tentang bab 2 Standar 2.8 dan kriteria 2.8.4 yaitu penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan secara periodik untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM selanjutnya kita lihat di layar slide yang menunjukkan pokok pikiran kriteria 2.8.4 dan slide selanjutnya menjelaskan 5 elemen penilaian dari kriteria 2.8.4 demikianlah sobat sehat kita telah membahas kriteria 2.8.4 yang masih berasal dari Kemenkes 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas kita akan bertemu di video 553 yang akan membahas tentang bab 3 penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP laboratorium dan kefarmasian pada standar 3.1 penyelenggaraan pelayanan klinis dan kriteria 3.1.1 yaitu penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien jadi kita sudah beralih pada bab 3 mulai video 553 sampai disini dulu ya saya tetap mengundang masukan dari sobat sehat silakan sampaikan di kolom komentar semoga selalu sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.